Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan anggota keluarga baru di keanggotaan BPJS tanpa harus datang ke kantor BPJS cukup melalui HP tapi ada syarat utamanya HP harus terinstall dengan mobile JKN seperti yang anda lihat pada layar setelah HP terinstall pada mobile JKN kita buka Hai tak buka mau aplikasinya kemudian disini ada pertanyaan untuk sign in atau login saya sebelumnya sudah pernah terdaftar sebagai pengguna mobile JKN sehingga disini cukup memasukkan data-data yang ditanyakan disini paling atas ada pilihan harus memasukkan nomor kartu BPJS kesehatan atau memasukkan nomor induk kependudukan ini pilih yang anda ingat saja atau yang anda punya saja kalau saya memilih nomor induk kependudukan karena saya hafal dengan nomor ini dan masukkan kemudian password JKN yang pernah dibuat dulu harus ingat ini kemudian memasukkan capca harus benar memasukkannya kemudian login atau site-in nah ini sudah berhasil masuk bagi anda yang belum terdaftar sebagai pengguna mobile JKN ini harus daftar dulu untuk mendaftarkannya dipersiapkan nomor BPJS nya kemudian diingat-ingat HP yang pernah didaftarkan sebagai persyaratan daftar ketika daftar BPJS itu ada nomor HP nya kalau tidak ingat itu harus konfirmasi atau mengubah nomor yang lama menjadi nomor HP yang baru dengan cara WA ke Pandawa Pandawa itu sistem pelayanan dari BPJS ya kembali lagi untuk memasukkan anggota keluarga baru di menu ini kita geser sampai pada menu informasi dan pengaduan di sini ada beberapa menu pilih informasi dan pengaduan kemudian tekan tunggu sebentar ini sinyal harus benar-benar ya ini ada pelaporan yang pernah saya lakukan ketika saya ingin menambahkan anggota keluarga saya caranya mudah untuk menambahkan itu untuk menambahkan pengaduannya yaitu di bawah itu ada tombol tambah itu ditekan kemudian diisi nama pesertanya atau nama kepala keluarganya kemudian tanggal kejadian tanggal kejadian itu boleh hari ini tanggal ketika anda melaporkan kemudian pilih kategori 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 pengaduan keluar atau permintaan informasi ini dipilih salah satu kalau saya dulu memilih permintaan informasi karena saya ingin tahu informasi bagaimana cara menambahkan anggota keluarga baru melalui mobile JKN kemudian pilih provinsi-provinsi yang anda tempat saat ini misalnya Jawa Timur kemudian ditunggu sebentar ada kabupaten kita pilih Bujengoro kemudian isikan keluhan ya ini dulu saya pernah daftar isinya seperti ini nah ini dulu saya pernah mendaftarkan anak saya ke BPJS ini isi pesannya adalah bagaimana cara memasukkan anggota keluarga baru untuk PNS karena saya kebetulan PNS yang ternyata anggota baru tersebut sudah punya KIS yang dibiayai ABBD ya dulu anak saya yang terakhir itu sebelum saya daftarkan ternyata sudah dimasukkan di dari desa sehingga anak saya itu punya KIS tapi KIS kelas 3 karena dibiayai oleh ABBD nggak masuk ke keanggotaan saya jadi anak saya yang terakhir itu punya KIS yang dibiayai ABBD kelas 3 yang didata oleh desa saya belum sempat memasukkan ke keanggotaan saya sama desa sampai pemerintah desa sudah didata sesuai dengan kakak dan dia masuk ke KIS yang dibiayai oleh ABBD kemudian saya tanyakan disini bagaimana cara memasukkan anggota keluarga baru untuk PNS yang ternyata anggota kita baru tersebut sudah punya KIS yang dibiayai ABBD ternyata selang beberapa waktu beberapa jam ini ya selang beberapa jam dibalas oleh pihak BPJS balasnya seperti ini selamat pagi Bapak untuk anak Bapak atas nama Bilgis Faiyasyumna sudah kami ikutkan dengan kepersi kepesertaan Bapak untuk kelas rawat saat ini anak Bapak masih ikut di kelas lama yaitu kelas 3 untuk nanti pertanggal 1 April 2021 sudah menyesuaikan di kelas 1 seperti hak kelas rawat Bapak demikian Bapak terima kasih atas perhatiannya padahal di pelaporan saya ini saya tidak menyebutkan nama anak saya tidak menyebutkan Nika anak saya tapi dari pihak BPJS sudah mengetahui bahwa anak saya itu namanya Bilgis Faiyasyumna mungkin pihak BPJS sudah tahu dari data kakak saya yang ada di caratan sipil jadi ketika saya melaporkan sudah ada memang saya punya anak yang belum saya daftarkan ke keanggotaan BPJS saya tapi ketika saya daftarkan itu enggak langsung anak saya itu masuk ke kelas yang sesuai hak saya tapi anak saya itu masih masuk di kelas kelas selamanya dia ketika di biaya APBD itu dari desa itu yaitu kelas 3 baru masuk ke kelas 1 sesuai dengan hak saya bulan depannya jadi saya ketika itu lapor April lapor Maret anak saya masuk ke kelas 1 itu bulan April cukup mudah cukup mudah yaitu dengan cara melaporkan di pengaduan langsung dibalas ini lebih mudah daripada lapor di WA di Pandewa sebenarnya sama-sama mudahnya tapi ini lebih bagus lebih cepat mungkin demikian yang bisa saya bagi di video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya saya kiri wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton!